Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, pasal 13. Yang terbesar, ialah Kasih. Sekiranya saya mempunyai karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain tanpa mempelajarinya lebih dahulu, dan pandai berbicara dalam setiap bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun. Tetapi saya tidak mempunyai Kasih, maka saya hanyalah bagaikan tongkosong yang nyaring bunyinya. Sekiranya saya mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala yang akan terjadi pada masa yang akan datang, serba tahu mengenai segala sesuatu, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, apakah gunanya karunia itu? Sekiranya saya dikaruniai iman yang demikian rupa, sehingga dapat menyuruh gunung berpindah, tetapi tanpa Kasih, saya tidak berharga sama sekali. Sekiranya saya berikan semua milik saya kepada orang miskin, dan sekiranya saya dibakar hidup-hidup karena pemberitaan Injil, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka semua itu tidak ada gunanya. Kasih itu sangat sabar dan baik hati, tidak pernah cemburu atau iri hati, tidak pernah sombong atau tinggi hati, tidak pernah angkuh, mementingkan diri sendiri atau kasar. Kasih tidak ingin menang sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung. Kasih tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersuka cita bila mana kebenaran menang. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya, apapun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Semua karunia dan kuasa khusus dari Allah pada suatu saat akan berakhir, tetapi kasih itu kekal. Pada suatu saat kelak, nubuat, karunia untuk berbahasa asing, dan pengetahuan khusus akan lenyap. Sekarang ini pengetahuan kita sangat terbatas. Walaupun kita memiliki karunia-karunia istimewa, dan khutbah orang yang paling berbakat pun sangat jauh dari sempurna. Tetapi pada waktu kita dijadikan sempurna, maka karunia-karunia istimewa yang tidak sempurna ini tidak akan diperlukan lagi dan akan lenyap. Jelasnya begini, ketika saya masih kanak-kanak, saya berkata-kata dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah menjadi dewasa, pikiran saya berkembang melampaui masa kanak-kanak saya, dan sekarang segala hal yang kekanak-kanakan sudah saya tinggalkan. Demikian juga, sekarang ini hanya sedikit yang kita lihat dan kita pahami tentang Allah, seolah-olah kita sedang melihat gambarannya yang samar-samar pada cermin. Tetapi nanti kita akan berhadapan muka dengan Allah dalam kesempurnaannya. Yang saya ketahui sekarang kelihatan kabur dan samar-samar, Tetapi nanti saya akan dapat melihat segala hal dengan jelas. Sama jelasnya seperti Allah pada saat ini melihat ke dalam hati saya. Ada tiga hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.